Intro Permintaan terhadap daging babi menjelang hari suci galungan tetap tinggi meski sebelumnya sempat diterpa isu meningitis streptococcus swiss atau MSS seperti terlihat di sejumlah pasar tradisional di kota dan pasar penjualan daging babi mengalami peningkatan daging babi menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi umat Hindu di Bali menjelang hari suci galungan kondisi ini membuat kebutuhan terhadap daging babi selalu meningkat meski sebelumnya sempat diterpa isu bakteri meningitis streptococcus swiss atau MSS tampaknya tak berpengaruh terhadap permintaan daging babi seperti dikatakan seorang pedagang di pasar Badung dan pasar Made Sekarini peningkatan permintaan mulai terasa sejak hari minggu lalu atau Hamin 3 galungan berdasarkan pengalaman sebelumnya permintaan tertinggi biasanya terjadi pada Hamin 2 namun pada Hamin 1 atau saat hari penampahan galungan permintaan daging babi juga masih tinggi pada hari biasa pihaknya hanya memotong 3 ekor babi menjelang galungan pemotongan ditambah menjadi 4 hingga 5 ekor harga daging babi dipatok Rp55.000 per kilogram para pedagang mengatakan saat merebaknya isu meningitis beberapa waktu lalu permintaan daging babi sempat anjlok karena masyarakat merasa takut mengkonsumsi daging babi penjualan pun turun drastis namun setelah ada penjelasan dari berbagai pihak masyarakat berangsur kembali mengkonsumsi olahan daging babi intinya daging yang dimasak dengan sempurna tentu tidak akan berbahaya